Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Novan Ramadhani, nomor induk mahasiswa 210810191 Untuk video kali ini, guna memenuhi tugas MK Tafsir Tarbawi dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Dr. Iis Arifuddin MAG Semoga Allah SWT memberikan kesehatan dan kelancaran di segala aktivitasnya, amin ya robbal alamin Dalam video kali ini yang berjudul Ilmu Pengetahuan, yang didalamnya membahas ilmu pengetahuan dan ruang lingkupnya Makna istilah ilmu, tafakufidin, ulama, dan ulul albab Lalu ada ayat Al-Quran yang berkaitan dengan Tafsir Tarbawi, yaitu dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 31 dan 32 At-Taubah ayat 122, Al-Fatir ayat 28, Az-Zumar ayat 9, dan Al-Mujadalah ayat 11 Untuk selengkapnya, mari simak video kali ini, dan jangan lupa membaca ta'ud dan basmala A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ilmu pengetahuan merupakan kata yang tidak asing bagi kita Pada hakikatnya, ilmu pengetahuan merupakan sebuah usaha sadar Untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pengetahuan manusia Dari berbagai segi kenyataan dalam alam Dan pada dasarnya, ilmu pengetahuan ditunjukkan agar manusia yang hidup dapat terjaga Sebab pengetahuannya itu Oleh karenanya, ilmu pengetahuan menjadi hal yang penting dimiliki tiap-tiap individu dalam menjalani hidup Secara istilah, ilmu pengetahuan diartikan sebagai suatu proses membentukan pengetahuan secara terus-menerus Sampai bisa menjelaskan fenomena yang bersumber dari wahyu, hati, dan semesta Sehingga dapat diperiksa atau dikaji secara kritis Dengan tujuan untuk memahami hakikat, landasan, dan asal-usulnya Sehingga dapat juga memperoleh hasil yang logis Ada pun ruang lingkup ilmu pengetahuan yaitu Yang pertama, ilmu pengetahuan biasa Yang kedua, pengetahuan ilmu Yang ketiga, pengetahuan filsafat Dan yang keempat, pengetahuan agama Yaitu pengetahuan yang hanya diperoleh dari Allah SWT melalui para utusannya Serta bersifat mutlak dan wajib diakini para pemeluk agamanya Dalam pandangan Al-Quran Tertera dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 31 dan 32 Bahwa ilmu adalah suatu keistimewaan yang menjadikan manusia unggul terhadap makhluk-makhluk lainnya Guna menjalankan fungsi kekholifahan Manusia menurut Al-Quran memiliki potensi untuk meraih dan mengembangkan ilmu dengan secara izin Allah SWT Ilmu dimaknai sebagai cahaya yang dianugerahkan oleh Allah SWT kepada ham-hambannya yang dikendaki Sehingga ilmu dianggap sebagai inti kebahagiaan di dunia maupun di akhirat Yang membuahkan kedekatan kepada Allah SWT Sebab ilmu sebagai cahaya tentu dapat menerangi jalan yang ditempuh pemiliknya Sehingga dapat membawanya ke jalan yang terpuji Mbak, kami itu bukan cowok alim Tapi kita berusaha untuk itu Emang yang kita kerjakan itu agama melulu Karena agama itu mengajarkan aspek kehidupan Salah satunya menjaga kehormatan wanita Sebenarnya kita bisa banget menjadi cowok nakal seperti di luaran sana Tapi kita gak mau Karena kita gak mau menghancurkan kehormatan wanita Mudah-mudahan mbaknya bisa menjaga kehormatannya ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tafak Kofidin Tafak Kofidin Tafak Kofidin berasal dari kata Tafak Kofidin Tafak Kofidin sendiri dimaknai sebagai pendalaman khusus terhadap agama Islam Agar menjadi orang-orang yang berakal untuk kebahagiaan dunia dan akhirat Tafak Kofidin diartikan sebagai memperdalam agama yang bertujuan untuk melakukan izhar Yaitu memberikan peringatan dan penyadaran terhadap kaumnya Setelah kembali belajar menekuni agama yang mana tentunya dia telah mengamalkan ilmunya sendiri Sebab tidak mungkin memberikan peringatan dan penyadaran kepada orang lain sebelum dirinya sendiri baik Ulama Kata ulama berasal dari kata bahasa Arab Ulama yang merupakan bentuk jamak taksir dari kata alim Artinya orang yang memiliki ilmu yang luas dan mendalam Ibn Qasir mendefinisikan ulama sebagai orang yang benar-benar ma'rifat kepada Allah SWT Sehingga mereka takut kepadanya Jika ma'rifatnya sudah dalam maka sempurnalah takutnya kepada Allah SWT Selanjutnya Ulul Abab Ibn Qasir dalam bukunya menjelaskan bahwa Ulul Abab berarti orang-orang yang memiliki akal dan pemahaman Dan meninggalkan apa yang Allah haramkan dan juga perbuatan dosa Atau mereka adalah orang-orang yang memiliki akal yang sempurna lagi suci Yang menyadari banyak sesuatu dengan segala hakikatnya dalam kehidupannya Ya ayuhya الذين آمنوا Ibn Qasir Ibn Qasir Surat Al-Mujadalah ayat 11 memberikan gambaran tentang perintah bagi setiap manusia untuk menjaga adab sopan santun dalam suatu majelis pertemuan dan adab sopan santun terhadap Rasulullah dari ayat ini terkandung esensi atau nilai yang terkait dengan etika dan sopan santun di dalam pendidikan Islam Demikian video pembelajaran UTSMK Tafsir Tarbawi tentang ilmu pengetahuan Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh